Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kereta Api Balik lagi di channel Mang Cadi Channel yang membahas mengenai masinis dan seluruh seputar kereta api Jadi pada video kali ini saya ingin sedikit memberikan tutorial cara mendaftar menjadi satuan pengamanan di PT KAI Jadi rekrutmen satuan pengamanan ini hanya berlangsung tanggal 18 sampai 25 November 2021 Jadi untuk kalian silahkan dicoba siapa tau kalian bisa menjadi bagian satuan pengamanan di PT KAI Untuk pendaptaran kalian langsung aja klik web seperti ini Bisa dari hp ataupun dari komputer Dan setelah kalian klik tampilannya akan seperti ini Ini adalah situs RMU, Reska Multi Usaha Penerimaan Satuan Pengamanan Jadi kalian langsung masukkan NIK kalian Di checklist saya bukan robot Terus submit Nah disini tertera untuk tahap 1 berupa data diri Ada nama lengkap Alamat RT RW Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi Alamat Tempat lahir Tanggal lahir Tinggi badan Berat badan Tato Jenis kelamin Agama Nomor HP Nomor WA Nomor HP kerabat Nama kerabat Kewarga negaraan Status perkawinan Ukuran baju Ukuran celana Ukuran seragam rompi Ukuran sepatu Ukuran topi Dan kalian tinggal pilih file untuk gambar KTP Terus klik simpan dan klik berikutnya Untuk tahap kedua Untuk tahap kedua disini tertera data keluarga Ada hubungan ke nomor KTP Nama Tempat lahir Tanggal lahir Jenis kelamin Tingkat pendidikan Pekerjaan status Dan kalian pilih file untuk kartu keluarga Untuk menyimpan data klik simpan Lalu klik berikutnya Untuk tahap ketiga disini ada pendidikan Untuk disini ada tingkat pendidikan Sekolah Kota Jurusan Tahun masuk Tahun lulus Nomor ijasa IPK Lalu kalian pilih file ijasa Terus klik simpan dan klik berikutnya Untuk tahap keempat ada KTA Gada Pratama Disini ada nomor KTA Nomor registrasi Jabatan Berlaku Nama tanda tangan File KTA File perpanjangan KTA Klik simpan lalu klik berikutnya Selanjutnya untuk tahap lima Disini ada sertifikat Ada jenis Gada Nomor Gada Penyelenggaraan pelatihan Tanggal pelatihan Tempat dibuat Tanggal dibuat Nama penanda tanganan Dan ada juga file sertifikat Kalian klik aja di bagian pilih file Terus klik simpan Terus klik berikutnya Untuk di tahap enam Disini upload foto Untuk foto background merah Foto background biru Kalian klik aja di bagian pilih file Terus klik simpan Dan klik berikutnya Untuk di tahap tujuh Disini BPJS Ada nomor BPJS tenaga kerjaan Nomor BPJS kesehatan Lalu kalian pilih aja filenya Apakah file BPJS naker Atau file BPJS nakes Klik simpan lalu klik berikutnya Untuk di tahap delapan Ini vaksin Tanggal vaksin pertama Lokasi vaksin pertama Jenis vaksin pertama File vaksin pertama Kalian tinggal pilih aja di bagian pilih file Masukkan filenya Lalu klik simpan Dan klik berikutnya Untuk di tahap sembilan Disini berisi SKCK Masa berakhir berlaku SKCK Lokasi dikeluarkan SKCK Kalian pilih file SKCKnya Lalu klik simpan Lalu klik berikutnya Untuk di tahap sepuluh Ini rekening bank Ada nama bank Nomor rekening Nama pemilik rekening Dan kalian pilih gambar Untuk buku rekening Di bagian pilih file Kalau sudah Klik simpan Dan klik berikutnya Untuk di tahap sebelas Disini berisi lamaran Ada daftar rewaih hidup Surat lamaran Kalian tinggal pilih bagian pilih file Untuk fakta integritas Kalian download form Setelah selesai Kalian klik simpan Dan klik berikutnya Untuk bagian dua belas Ada tes kesehatan Tertera surat sehat Surat buta warna Surat bebas narkoba Kalian pilih file Di bagian pilih file Terus tanggal surat sehat Kalau sudah selesai Klik simpan Dan klik berikutnya Dan untuk tahap 13 Disini berisi pengalaman kerja Ada pengalaman kerja Lokasi penempatan kerja Nama perusahaan Jenis pekerjaan Jabatan Periode kerja dalam tahun Status kerja Dan ID card Kalian klik di pilih file Lalu klik simpan Dan klik berikutnya Untuk selanjutnya Disini kalian bisa memilih Tanggal pelaksanaan tes Kalian klik aja Mau tanggal berapa Setelah selesai Kalian klik simpan Nanti Setelah selesai disini Kalian akan ada nomor registrasinya Teman-teman harus diingat Seluruh proses rekrutmen Ini tidak memungut biaya apapun Jadi kalian harus hati-hati Apabila ada oknum tertentu Yang mengatasnamakan PTKI Dengan meminta sejumlah uang Agar kalian bisa masuk di PTKI Itu penipuan Selain itu juga disini ada hasil tes Samapta Fisik Dokumen Atau berkas Keterangan Jadi untuk tahapannya Yang pertama itu Registrasi Tahap 1 Data diri Tahap 2 Data keluarga Tahap 3 Pendidikan Tahap 4 KTA Gada Pratama Tahap 6 Foto Tahap 7 BPJS Tahap 8 Vaksin Tahap 9 SKCK Tahap 10 Rekening Tahap 11 Surat Lamaran Tahap 12 Pemeriksaan Tahap 13 Pengalaman Kerja Dan yang terakhir itu Undangan Tes Karena banyak sekali file Yang harus kalian urutkan Dan nanti kalian akan kirimkan Jadi untuk teman-teman Ini lawangan pekerjaan Hanya berlangsung dari tanggal 18 Sampai dengan tanggal 25 November 2021 Jangan sampai terlewat Karena kesempatan untuk bergabung Menjadi Satuan Pengamanan Kereta Api Itu sangat terbatas Dan juga untuk teman-teman semua Semoga kalian Yang ingin bergabung di PTKI Apapun profesinya Apapun formasinya Semoga kalian bisa bergabung di PTKI Dan bisa sama-sama kita memajukan PT Kereta Api Indonesia Persero Dan untuk kelengkapan dokumen Dimasukkan dalam satu map plastik warna kuning Bisnis file secara berurutan Yaitu berisi hasil cetak nomor registrasi peserta tes dari web Hasil cetak sertifikat vaksin minimal dosis pertama Fotokopi ID card pekerja KCI Khusus untuk pekerja yang melakukan registrasi ulang Fotokopi KTP Fotokopi KTA atau surat bukti pengurusan perpanjangan Fotokopi sertifikat Gada Pratama atau Gada Madya Asli surat keterangan sehat Hasil tes buta warna yang diterbitkan oleh RSUD Puskesmes Kecamatan atau Kelurahan Asli surat hasil tes narkoba atau psikotropika Yang diterbitkan oleh RSUD BNN atau Labkesda Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar Satu lembar background warna biru dan satu lembar background warna merah Fotokopi kartu keluarga Asli surat lamaran kerja yang sudah ditanda tangani Asli daftar riwayat hidup atau kurikulum Vitae Fotokopi SKCK yang masih berlaku dan sudah dilegalisir Fotokopi ijasa terakhir Fotokopi kartu BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan Fotokopi buku rekening bank BRI, BNI atau Mandiri Asli fakta integritas pekerja bermaterai 10 ribu Yang sudah ditanda tangani Form ada di web registrasi Dan yang terakhir itu fotokopi surat pengalaman kerja jika ada Harap diingat tidak dipungut biaya apapun selama proses rekrutmen berlangsung Dan panitia berhak menutup info lawangan sewaktu-waktu Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila sudah memenuhi kuota Jadi untuk teman-teman silakan Mumpung masih ada waktu Ayo dicoba untuk melamar Kali aja rejeki kalian bisa bergabung di PT KI bagian Satuan Pengamanan Dan harap diingat Locker ini dibuka hanya tanggal 18 sampai 25 November 2021 Untuk registrasi itu ada linknya Kalian klik aja Harap diingat untuk teman-teman Ini tanpa pengutan biaya apapun Dan harap diingat dokumen asli wajib dibawa dan ditunjukkan Serta dilarang membawa kendaraan Terima kasih untuk teman-teman semuanya Semoga bermanfaat Semoga kalian bisa bergabung di PT KI bagian Satuan Pengamanan Saya akhiri videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.